Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Perusahaan pertanian Lockheed Martin Missile and Fire Control Orlando, Florida, Amerika Serikat Mendapatkan kontrak senilai 101 juta USD untuk pengadaan rudal dan kontainer Hellfire pesanan militer Indonesia dan sejumlah negara lainnya AGM-114 Hellfire merupakan rudal udara ke permukaan yang pertama kali dikembangkan untuk penggunaan anti-armor atau anti-tank Namun model selanjutnya dari alut sisa ini dikembangkan untuk serangan drone presisi terhadap target lain yang bertujuan menghancurkan target bernilai tinggi Hellfire memiliki kemampuan berbagai misi dan serangan presisi kebanyak sasaran Rudal ini juga memiliki kemampuan serangan presisi multi misi Multi target dan dapat diluncurkan dari berbagai platform udara, laut, dan darat termasuk drone predator AGM-114 Hellfire dengan bobot 45 kg termasuk digunakan untuk helikopter Apache Puspenerbat Militer Indonesia AGM-114 Hellfire